Intro Bagaimana ya rasanya jadi seorang lulusan yang ada di ibu kota Kemudian kita tentunya ingin bekerja Mendapatkan suatu pekerjaan yang bagus Di perusahaan multinasional Maupun di perusahaan BUMN Bahkan bekerja di kantor startup Hanya untuk bisa merasakan bekerja di kantor yang keren Di daerah Jakarta, di daerah ibu kota Namun bisa dibayangkan juga Bagaimana nikmatnya dan bagaimana kerennya Kita sebagai anak daerah bisa bekerja secara remote Dari daerah masing-masing Tentunya dengan pendapatan yang tinggi Cara kerja yang dinamis Serta status yang oke Kita sebagai bangsa Indonesia Banyak sekali lulusan-lulusan yang hebat-hebat Dari perguruan tinggi swasta Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri Yang rata-rata Jika harus kembali bekerja Itu pun harus bekerja Lagi-lagi di ibu kota Ibu kota menjadi tempat yang Mungkin satu-satunya ya Untuk kita bisa menemukan pekerjaan yang baik Nah tanpa disadari Bahwa Indonesia Saat ini dengan Perekonomian yang ada 60-70 persen kegiatan perekonomian Terpusat di Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tentunya hal ini membuat Literasi keuangan yang ada di Indonesia Hanya terpusat pada satu daerah saja Dan Hal ini terbukti dari survei Ternyata tingkat literasi keuangan bangsa kita 38,03 persen Tentu hal ini sangat rendah sekali Indonesia Tentunya ingin maju Dan Bahkan saat ini tidak ada yang mengetahui Di Indonesia itu terdapat dua jenis perbankan Yang pertama adalah bank umum Yang kedua adalah bank BPR Atau bank pengkreditan rakyat Bank BPR ini ternyata memiliki jumlah yang sangat besar Yaitu 1.500 tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia Dan tentunya dengan kondisi seperti ini Bank BPR dapat menjangkau dan melayani Perekonomian yang ada Tetapi masyarakat cenderung Tidak pernah mengetahui Bahkan cenderung ragu Apa sih fungsi bank BPR itu sendiri Nah kita Sebagai generasi yang muda Kita dapat berperan aktif Sebagai agent of change Di mana kita dapat berkontribusi untuk menjadi tenaga-tenaga yang ahli Dan bisa mendukung bank BPR ini Bank BPR ini tentunya adalah salah satu alat perbankan yang bisa menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan adanya bank BPR tentunya tidak cukup Kita juga perlu yang namanya fintech atau finansial teknologi Dengan finansial teknologi ini Masyarakat muda Anak-anak yang mungkin berada di daerah dari Sabang sampai Merauke Itu tidak perlu lagi untuk bekerja di ibu kota Namun kondisi pandemi yang menimpa kita Memaksa kita semua untuk kembali Bekerja dari rumah kita masing-masing Tetapi tetap harus melakukan transaksi perekonomian Nah dengan adanya bank BPR dan finansial teknologi ini Tentunya kita bisa menggabungkan Dua dunia yang berbeda ini Dimana dengan aplikasi Seperti yang saya buat Yaitu aplikasi komunal Fintech peer-to-peer lending dan deposito BPR Bank BPR yang ada di seluruh Indonesia Dapat berkumpul dalam satu platform Yang mana kita sebagai masyarakat Bisa melakukan Mengecek, menseleksi Seluruh perbankan dan bank BPR yang ada Dalam satu aplikasi Seperti halnya Wikipedia Di aplikasi ini kita bisa menjadi BPR Pedia Nah BPR Pedia ini cukup menarik Karena masyarakat atau kita yang berada di Kediri Bisa melakukan transaksi di Kalimantan Bahkan bank BPR yang ada di Papua bisa menyalurkan dana kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah atau Solo Nah yang lebih keren lagi Kita masyarakat yang mungkin berada di luar negeri Kita masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri bisa melakukan transaksi ekonomi hanya dalam satu platform menggunakan aplikasi atau fintech ini dan menjangkau seluruh BPR yang ada di Indonesia Tentunya menjadi suatu hal yang cukup menarik Bila mana kita sebagai anak-anak muda Bekerjanya tidak perlu lagi Bekerja di kantor Tidak perlu lagi absen Tidak perlu lagi melakukan kegiatan fisik Bekerja di rumah Memberikan kontribusi dan manfaat yang sama Karena dengan bekerja pada platform ini Dan sudah teruji bahwa bank BPR ini adalah bank yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam segala macam badai krisis Oleh karena itu kita lihat di gambar banyak UMKM yang tetap bisa berjalan pada waktu adanya krisis Terbukti sekali bahwa bank BPR ini menjadi salah satu solusi Yang lebih baik lagi adalah tepat pada tahun 2045 Kita mendapatkan bonus demografi Di mana hanya Indonesia Ya hanya Indonesia Yang akan memiliki generasi muda yang melimpah Dan ini menjadi modal untuk kita semua bisa berpartisipasi aktif Dan sudah saatnya bangsa Indonesia untuk bisa menjadi pemimpin di skala nasional Di skala Asia bahkan di skala global Mari kita song-song era Indonesia emas di tahun 2045 Dengan aksi yang nyata dan dengan kolaborasi dari seluruh generasi muda Saya Riko Tediono Terima kasih Terima kasih